Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kusuma Crocker di Australia Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Hari ini cuacanya lagi bagus banget guys Aku keluar dulu ya, aku tunjukin cuacanya bagus banget Dan aku mau belanja mingguan bersama mama mertua Nah sekarang nih aku mau masuk ke mobil dulu Kita jalan ke supermarket Aku mau tunjukin ke kalian kira-kira berapa sih harga-harga bahan atau kebutuhan pokok di Australia Apakah lebih mahal dari Indonesia Dan berapa harga kayak mie goreng Terus ada sambal ABC di supermarket Australia Di sini ada logo guys Jadi langsung aja kita ke supermarket Kita cari tahu berapa harga kebutuhan pokok di Australia Oke, Cus! Let's go! Daun bawang harganya Rp20.000 Di mana kita, Wan? Ya, sure! Nah ini daging guys Ini untuk yang sudah dipotong-potong Steer-fry Harganya Rp17.170.000 Untuk daging steak Ini harganya sama Rp180.000 Bawang putih Rp250.000 Per kilo Jahe harganya Rp450.000 Per kilo guys Gede-gede ya jahenya dan bersih Ini ada timun Harganya Hampir Rp50.000 Per kilo ya Kalau enggak 600 gram ini Harganya dijual Rp50.000 Kalau per kilonya Itu Rp83.000 guys Nah ini ada paha ayam Sudah dicuci juga ini guys Ini harganya Rp50.000 Yup, steak Nah ini ada Kita beli dada ayam Dada ayam harganya Rp95.000 Per kilo guys Nah ini ada aneka keju guys Ini ada keju mozzarella Keju mozzarella disini Harganya sekitar Rp50.000 Berapa nih? Rp52.000 ya We still have some mozzarella So I think it'll be alright Do we need butter? Sorry Sorry Kita beli margarin Margarin sudah dimasukkan Harganya sekitar Sekitar Rp35.000 Ini margarinnya macam-macam ya guys Ada yang Margarin biasa Ada juga yang non-choresterol Ini beberapa yogurt Nah ini dia guys Susu ya Susunya full cream Itu yang kemasan 2 liter Kita beli tisu Disini tisu harganya Rp17.000 guys Atau Rp1.70 Oke Ini sudah mulai penuh Ini masih di toko pertama ya guys Sudah mulai penuh trolinya Di toko pertama Nanti kita pindah lagi ke toko kedua Nah ini juga ada Toilet roll Toilet roll Harganya Rp80.000 ya guys Oh Mau nomor 2 beli banyak banget Just one One bag will be enough Yes Nah ini makanan yang ditaruh di freezer Sayuran Brokoli Ada brokoli Ini macam-macam ya guys Jadi disini tuh sayurannya Ada yang Sudah kayak dipotong-potong gitu Jadi siap untuk langsung dimasak ya Ada brokoli Yes please Tear fry That'll be good Ada ini ya Jagung Jagung Yang sudah dipretelin gitu ya guys Ini harganya Rp26.000 Ada brokoli Rp2.30 Nah ini ada aneka Minyak goreng Untuk minyak goreng Biasanya aku beli yang Vegetable oil Seperti ini Itu untuk 2 liter Harganya Rp4.30 Atau Rp43.000 Register 5 please Ini kita beli pasta Ada yang Fettuccine Ada yang Speed Kalau yang pasta Disini harganya Rp10.000 Rp99.000 Ini untuk yang 500 gram Jadi macam-macam ya guys Tapi rata-rata Harganya sekitar Rp1.00 Sampai Rp2.00 Ya Nah disini juga Jual Aneka wine Ya guys Red wine White wine Jadi anggur merah Anggur putih Dan harganya tuh Termasuk murah ya Kalau menurut aku Dari yang harganya Kayak gini Rp70.000 Yang seperti ini juga Harganya Harganya Berapa nih Rp100.000 Kalau ini udah harganya yang mahal-mahal Makanya ditaruh di locker seperti ini Apa sih namanya Kayak di Melemari Supaya gak ada yang ngambil Gak ada yang Nyolong Ini harganya Sekitar Rp400.000 Sampai yang termahal itu ini ya Harganya Berapa nih Rp700.000 Next Tempat selanjutnya guys Ini tempat kedua Dan ini kita harus ngantri untuk masuk ke dalam Mari kita ambil Krori Ini ada bawang bombay Bawang bombay Harganya Rp30.000 Untuk per kilo Ada Alpukat Alpukat harganya Rp8.50 Atau Rp85.000 Per Berapa nih Per 5 ya Isi 5 Jadi satuannya itu Rp17.000 Guys Kayaknya enak nih Aku beli pisang ini Pisang apa nih ya Ladyfinger Tapi kita bilangnya untuk dibikin ini ya Gorengan kayaknya enak nih Kita beli aja Aku beli 4 Beli 4 Ini per kilonya harganya Rp75.000 Guys Untuk pisang ini ya Pisang Kepok Nah ini ada sawi guys Sawi Disini harganya Rp25.000 Satu ikat Seperti ini Rp25.000 Ini anekah sayuran Nah kita lihat cabai Cabai Disini yang merah Seperti ini guys Ini harganya Rp200 Berapa nih Rp240.000 Per kilo Untuk cabai merah besar Untuk cabai merah kecil ya Kita bilangnya kayak thai chili Seperti ini juga Rp240.000 Per kilo ya Atau kita bisa beli yang kemasan Seperti ini Ini harganya Kita beli berapa nih Beli 2 Rp50.000 Aku akan beli ini aja Untuk bikin sambal Nah disini dijual juga Ada sereh Atau kita bilangnya lemongrass Sama ya Harganya Rp3 Atau beli 2 Rp5 Rp5 Atau Rp50.000 But We have to check Rp700 Kita beli telur Harganya macam-macam ya guys Telurnya dari harga Mulai Rp35.000 Nah kalau ini Ini Rp700.000 Ini ukurannya Rp700.000 Harganya Rp3.90 Atau Rp39.000 Rp39.000 Oke guys Berapa yang kalian lakukan? Aku akan beli Mango Dan blood orange Tolong Kita beli yogurt Kita beli yogurt Berapa yang lakukan? Harganya untuk cek ke left atau apa-apa? Aku pikir satu Ini bagus Untuk aku Kita beli Cheeky guys Mumpung lagi Hal price ya Kita beli snack Ini kesukaannya Kita semua Beli dua Oh ya Coca-Cola Lagi murah banget Ini berapa nih Kita beli Harganya Rp1.50 Itu harganya Rp3.00 Nah ini aneka kopi Ya guys Macem-macem Ada yang Espresso Torabica Sekala macem Ada disini guys Aneka kopi Nah ini aneka teh Mari kita lihat disini Susu Milo Harganya berapa Milo disini Harganya Itu Rp42.000 Untuk satu kaleng Milo Seperti ini Nah disini Supermarket ini juga Menjual berbagai macam Kue Ada bakerynya juga ya guys Ada bakerynya juga Jadi lengkap guys Disini Kalau yang Tempat yang pertama tadi Dia gak terlalu lengkap ya Gak terlalu besar Yeay Kesukaan kita Kita ambil mie goreng Yap Harga mie goreng Disini Adalah Untuk isi 5 Itu Rp2.75 Jadi sekitar Rp28.000 Untuk mie goreng ya Ini mie gorengnya juga ada Yang rasa Super pedas Sama yang biasa Kalau orang Australia Sukanya yang biasa guys Aku menemukan Ada ABC Saus ABC Extra hot chili sauce Sambal extra pedas Harganya disini Rp2.80 Kita juga nemu Kecap ABC Disini juga dijual Di supermarket Harganya Rp20.000 Untuk ukuran 275 mil Look at that Kita nemu Indonesian Rendang Bumbu rendang Harganya Rp60 Gak tau rasanya Seperti apa Dia ada Rempah-rempahnya Bumbu Sama Santan Nice Nah disini Disini juga menjual Berbagai Ini ya guys Kayak bumbu jadi Jadi kalau misalnya Masak tuh gampang banget Kayak gini Contohnya Curry sausage Ini udah Tinggal Dicampur aja Sama daging ya Sama sosisnya Jadi lebih Gampang guys Jadi kayak bumbu Instant Ini harganya sekitar Rp15.000 Sampai sekitar Rp25.000 Macem-macem Teriyaki? Like that one? Yep We can try teriyaki Kita coba Nah ini dia Yang aku cari-cari Adalah beras Kita cari yang Jasmine rice Jadi wangi guys Jasmine We need the rice Yes I need my rice Definitely That one? Yeah We can get the big one 5 kg Kita beli beras guys Ini 5 kg Harganya Rp160.000 Nah ini aku beli Minyak goreng guys Ini yang Harganya Gak sampai 1 liter Itu Rp7.000 Berapa? Rp20.000 Rp2.000 Rp2.000 Ini ada gula guys Gula putih Harganya Rp10.000 Atau Rp1.000 Per kilonya Ini juga ada Aneka tepung Kalau tepung biasa Ini harganya Juga Rp1.000 Per kilo Atau Kalau misalnya Tepung untuk Bikin roti Ini harganya Rp25.000 Rp2.000 Rp2.000 Di sana ada Toko minuman Kayak beer Wine Semuanya ada di situ Jadi lengkap Oke guys Ini kita udah Selesai belanja Kita udah pilih-pilih Barang-barangnya Di sini Di toko kedua Kita mau siap-siap Untuk bayar ya Di kasir Oke Hai guys Kembali lagi Dengan aku Kusuma Nah aku udah Nyampe di rumah Dan saat ini Aku mau Memberikan informasi Lebih detail ya Untuk berapa sih Biaya yang aku keluarkan Untuk belanja Per dua minggu Di Australia Nah Untuk di toko yang pertama Itu adalah toko Aldi Aku menghabiskan Senilai 167 dolar Australia Jadi sekitar 1.700.000 Lalu yang di toko kedua Yaitu di Bullworth Itu aku menghabiskan 85 dolar 80 cents Jadi sekitar 80 Jadi sekitar 860.000 rupiah Jadi total Untuk belanja Per dua minggu Kali ini adalah 2.550.000 Guys Nah Dan yang membedakan Belanja bulanan di Australia Dengan di Indonesia adalah Kalau di Indonesia Kita itu Belanja bulanan ya guys Nah Tapi Kalau misalnya di Indonesia itu Kita belanja bulanan Dan tiap harinya Kita tetap harus Belanja Kayak Ke tukang sayur Gitu ya Atau ke pasar Biasanya seperti itu Kalau di Australia itu enggak Di Australia itu Aku ya Pengalaman aku Kita belanjanya itu Per dua minggu Nah itu Sudah mencakup Untuk Makan pagi ya Kebutuhan makan pagi Makan siang Dan makan malam Karena disini itu enggak ada Yang jualan Di depan rumah Jualan sayur Atau jualan daging Jualan ayam Jualan ikan Itu enggak ada guys Jadi memang Untuk belanja Dua minggu ini Itu memang sudah Meng-cover Kebutuhan sehari-hari Seperti itu ya Kita tadi Yang kalian lihat ya Beli sayuran Beli buah-buahan Beli daging Dan itu memang Stoknya untuk dua minggu Seperti itu Dan itulah gambaran Berapa sih Biaya pengeluaran Untuk belanja bulanan Di Australia Oke guys Jadi itu aja Video kali ini Semoga di video kali ini Bisa menggambarkan kalian Seberapa besarnya Pengeluaran hidup Di Australia ya guys Khususnya untuk Pengeluaran belanja Untuk kebutuhan sehari-hari Selama dua minggu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Untuk klik like Subscribe Supaya aku semakin semangat Untuk bikin video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton